Mbak, tapi sempat terkenang film Tersanjung gak sih Mbak? Kan konfliknya bersama dengan 20 Biru ini Mbak. Masa... Masa... Tersanjung selalu ada di hati saya. Karena kemalaupun saya pergi pasti yang... Lalu Tersanjung... Gak pernah lepas gitu. Jadi selalu dinikmati. Untuk tawaran sinetron mungkin... Akan kembali mungkin. Kalau misalnya... Sekarang mau jam kerja manusia. Kalau ternyata... Kan sekarang ada yang bilang... Sinetron sekarang tiap hari. Gak jalan, tiap hari. Gak jalan. Gak jalan. Ada dua orang dari Mbak Happy Salma di Indonesia? Ya, ada dua. Ada dua yang tidak berhenti menyemangkan saya untuk kembali berkarya. Itu Happy Salma dan... Mertuanya Happy namanya Bapak Cokok dan... Raka Certiasa. Raka Certiasa. Itu setiap kali ketemu yang... Eh Happy deh. Gak pernah berhenti nawarin. Ayo dong ikut teater. Aku baca puisi. Ini baca puisi. Itu. Kalau Pak Cokoknya yang... Gak tahu saya dulu suka nulis puisi. Jadi yang... Terus-terus yang gitu menyemangati. Akhirnya... Ya udah deh. Terus-terus juga. Kayaknya... Dia sangat... Dia sangat-sangat produktif. Kenapa ini? Terus tanggapan Mbak Happy Salma sendiri pas... Oh iya seneng banget. Nanti gak ada lagi jam 9.00. Dia kayaknya... Orang yang paling seneng aku kembali acting. Dan sekarang juga bisa ngapain. Ini juga menjawab... Kerja luadanya. Semoga ya. Semoga ya. Semoga... Semoga cara... Keterlibatan saya di dua garis beda. Tidak mengecewakan yang ini. Semoga. Oke guys. Bikirkan. Oke. Oke. Bisa aja. Bisa aja. Bisa. 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 Bisa.